Utaj, Utaj pas musiknya abis tadi gini, udah abis tadi gini, bunyi tiga lagu, Tai, tiga lagu, nanti seneng lagi dangdutan disini ya, seneng ya, tapi Utaj udah jago lah, udah main Rabana tadi ujimnya, Oke, jadi dia senyum ya, tapi dia bagus, dia tau bagaimana senyum-senyum di saat bulan Ramadhan sama hari-hari biasa ya, bagus, eh kemarin abis buka puasa, buka lu ya, gue liat di sosmed, makan sunda ya kemarin yuk, makanan apa kan, Korea ya, makan korea, kok pada enggak korea, gue liat, oh karena mau berangkat ke Papua, iya insya Allah, oke, ya, nangis dong, Tapi ke Papua, cuman 6 jam kok yuk, gak jauh yuk, beda ini bukan jalan-jalan, Kalau calon bini gak boleh nyamperin gitu, Oh ini, kalau kemari ke Papua kemana? Lah kondangan gitu, di mana? Kalau gitu di kota? Iya apa, kalau kemari-kontanya apa Papua? Apa namanya? Gak tau gue, di kota ya? Rahasia ya yuk? Di kota, di kota kan luas itu kan? Iya di kota masih, ada fak-fak, ada... Bukan, bukan apalagi ya, sebutin nih, kalau kalau daerahnya mau mere ya, kalau daerahnya masih kota, mbak paling sejam dari sini ya, Itu kota, itu kota, itu kota, itu kota, gue bilang kota, gue bilang kota kan, Cata Hila ya weh, Cata Hila, oke, kita baca judul dulu, Ya gak siapa,.. Bella 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 Udah Bella Bella Kita pikir dulu, , baca kita ketika ketika ya makanya ketinggian hidungnya jadi nggak baca judul ini besok Krishna insya Allah operasi hidung lagi besok oh iya hidung kalau bisa udah ada muka kok sempat dirubah-rubah Oh batbius emang targetnya iguni operasi hidung lo tenang aja semua gue udah ada rekanan sama rumah sakit di Thailand capek utara lagi masterpiece hospital lo mau ngapain ya lo mau rubah casing bilang gue ya lo tunggu aja kok tanggal mainnya berubah satu menit iklan aja udah judul hari ini judulnya adalah ketika kita tidak mampu lagi untuk mengubah situasi kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri mengubah diri kita sendiri kita kedatangan presenter ganteng yang baru saja menemukan titik kenamaian dalam hidupnya kita panggil dia Kak Ferdi Hasan aku ada artikel dulu buat Kak Ferdi ya artikelnya silahkan cerita Ferdi Hasan temukan kedamaian pasca bisnisnya hancur merasa damai usai belajar agama gimana sih Kak singkat ceritanya wah ini sebenarnya cerita udah lama banget jadi tahun berapa ya udah lama lagi Orang lagi mencoba-coba untuk melakukan berbagai macam usaha, bisnis, investasi gitu kan Ya waktu itu bisa dibilang apa yang saya jalanin tuh akhirnya gak berjalan gitu Sebenernya ada beberapa investasi dan juga plan gitu Tapi kalau emang Allah berkendak lain gitu Kayaknya ada tujuh waktu itu Kan kalau dari tujuh itu misalnya gagal Let's say setengahnya mungkin masih ada setengahnya gitu Let's say gagal empatnya masih ada tiga gitu Tapi itu di saat yang bersamaan bisa semuanya hilang Tapi di sisi, di balik itu justru saya jadi akhirnya belajar dan mengenal dekat ke agama Oke jadi ada hikmahnya Ada hikmahnya Oke nah tapi kak pada saat itu berarti ini di dua tahun lalu apa tiga tahun lalu? Kejadian ya? 2013 2013 Oh bener-bener ini kayak biografi ya Kita kayak bahas berapa puluh tahun yang lalu ya Bener Kebetulan 2013 kita belum ada ya Programnya ya kan Tapi katanya Mas Verdi ini stres parah sampai akhirnya Oh gitu Hampir Hampir gitu Masa iya jeng lu gila kali jeng? Lu iya mas Stres iya gitu kan Abis Karena kita mempercayakan kepada seseorang kita sudah Percayain Percayai sekali dan sudah berjalan sebenarnya tujuh tahun Iya Tujuh tahun tapi terus ya yang namanya takdir ya sudah jalannya emang orangnya siapa kek Mau bagaimana kek kalau memang sudah harusnya gak rejeki kita ya gak rejeki kita gitu Awalnya stres karena ya Gak percaya gitu Ya karena kesel lah kita udah kerja keras lah kita udah percaya dengan orang tapi akhirnya kejadiannya seperti itu ya Lama-lama akhirnya setelah belajar dan akhirnya bisa menerima ternyata lebih plong dan lebih tenang Jadi baru ya pokoknya setelah ada kejadian baru bisa berdamai sama situasi itu ya Betul Oke nah tapi nih semenjak kejadian itu katanya Kak Ferdini sampai nangis di dalam sholat saat tahajid Ya jadi memang ya itu pas kejadian saya itu pas umur 40 waktu itu Jadi terus terang selama 40 tahun kemana aja kali gitu ya gak pernah mungkin terlahir secara Islam Tapi gak pernah mencari tahu mengenai agama saya terus udah gitu apa yang harus dilakukan Dan lain sebagainya Rupanya itu menjadi titik dan momen yang syukur Alhamdulillah akhirnya menjadi belajar dan lebih mendekatkan Jadi setiap sholat tuh ya terutama kalau sholat malam gitu ya Itu terasa banget bahwa ya akhirnya yang dicari sebenarnya adalah tenang sih gitu Kedamaian tenang itu paling penting ya Kak ya Oke nah apa sih yang membuat Kak Ferdini jadi mendekatkan diri sama Tuhan Ya itu tadi bahwa kejadian demi kejadian terus ya perjalanan hidup ternyata Dengan dekat pada agama tuh jadi lebih tenang gitu Ngomong sendiri lo ah Apa sih Serius lo Berduakan maksudnya sama-sama udah punya anak Gue ngeliat Ferdini kayaknya kebapaan banget kok lu gak ada bapak-bapaknya Dia ngeliat dia tuh kayak seorang ayah yang bercerita gitu maksud gue Adem ngerti nggak ya terganggu Ini juga lah Nggak gua pas lagi liat gini adem lagi gini Nih kok sebelah gua mpok-mpok apa-apa nih Eh kenapa lo dipanggil kayak mpok-mpok Supaya supaya dia dipanggil gadis gitu Gua ngasih perawan gua mah Apa-apa Lu bilang apa Dia bilang apa Masih perawan Iya Bentuk lu bukan kayak perawan kayak perabotan Enggak dia bercanda loh Dia bercanda Wendy bercanda doang Jangan marah ini kan puasa Wendy bercanda Kalau marah gua udah mau gila lagi Marah apaan lagi Ayo dong Ayo Ayo Gue marah Gue gak jadi-jadi Ayo Karena gue mendekatkan diri kepada Allah Wen Gue ikut apa-apa Kalau ini dong Ketauan emang beda Kalau lu mah jatuhnya ricis ah Iya 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 Kalau lu jatuh Tapi belum lama ini Mas Verdi ini liburan ke luar negeri dengan keluarga lo Aku punya tayangannya ya Ini dia Oke Guadwal Itu di mana faktanya Itu di jepang Di Jepang Jepang orang ini bintang tamunya berendam di daerah tropis salju berendam lucu ini kan dingin panas besoknya gue marah ya Carrie apa yang gue jawab tapi kenapa pilih Jepang sebagai destinasi wisata ya kan selama pandemi kemarin kita basically gak libur kemana-mana lah gitu ya jadi ya kebetulan memang lagi pengen aja dan anak saya yang nomor dua tuh lagi seneng belajar dan juga gambar anime-anime begitu jadi ya ya udah sekalian kesana deh jadi akhirnya kita ke Jepang oke tapi gimana sih peran istri saat menemani saat lagi suasana ya up and down nya Kak Verdi 100% support justru di saat kalau kita ada masalah ya apapun itu masalahnya pasti yang paling penting tuh kita punya support sistem yang bagus temen kek keluarga itu yang paling biasanya membantu kita recover atau jadi lebih membaik dalam waktu cepat jadi lama lama nambah-nambah suasana malam ya Kak Verdi ya ya Kampuntin tadi waktu kamper dibilang kalau misalkan jalan-jalan ke Jepang karena anak ini anak itu apa seneng gambar segala macem itu jadi memutuskan ke Jepang terus saya nyeletuk kok kita nggak diajak ya ini keluarga jangan apa-apa ngikut itu kan kalau bintang kamu brownies gitu ngomong jalan-jalan kok kita nggak pernah diajak ya Oma ya nggak bisa itu acara keluar liburannya padat kali iya 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 itu liburan ke Singapura kita rencana berangkat Jumat pulang hari Senin pagi Ayu Ting Ting itu berangkat Jumat pagi dari rumah baru keluargan Sabtu siang Aaa call jangan sempit malu lu lu masih jauh kalau perempitkulin bukan kaca sehat langsung langsung preventing udah nggak bisa keluar-keluar lagi kenapa karena gue udah mulai curiga maksudnya curiganya itu ibarat artinya kadang-kadang nih ini suka dibelain kok mau tanya kok bisa ngepas gitu sih samping gerbang lu sebelahnya bisa langsung kayak ada orang posis kamling gitu balek-balek pada nongkrong dia yang naruh yuk dia yang naruh agak tadinya mah pada nyebar kan gue sempat nanya dia ke situ kenapa sih nih rumah igun depan warung air teh poskambling PRT sebelah kanan ada satpol PP terus disini ada orang dari pokoknya banyak tuh orang-orang penting terus ditanya kenapa pada ngumpul di situ soal kita yakin nih kayaknya igun kesunggihan enggak 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 sih mereka ngomong gitu ya gue lagi nego mau bikin transmall depan rumah gue jadi dari rumah Gua itu yang yang jet lanjut dari kamar-kamar udah lah kalau edan-edan aja langsung lah oke yuk eh mau ngapa udah dibacain ceritanya belum omah gue gini-gini punya 6 lisensi internasional kalau klien gue tau gimana omba begini ya itu kan disana gak disini ya udah lu pake disitu gue kemarin tiga bulan di rumah gak begini gue nih jadi pakein pake dulu apa si Egi oke jadi ceritanya Kak Ferdini mengajak istrinya Ayu untuk liburan ke Jepang nah jadi ngondek deh gini tuh jadi lemes dekno ya berarti memang itu jodoh lu tuh pas banget lalu ikut jadi snowman dan Wendy sebagai fotograf Wendy sebagai fotografer di Jepang menawarkan jasa foto sama snowman ya Wendy mempromosikan kalau senomennya punya bisa lu semoga bisa berpulsa pada nonton sesuai dengan keinginan bisa tawan Ayu dan Kak Ferdini foto dan langsung dengan snowman dan diarahkan oleh Wendy ya ayo Om oke siap kita jadi jalan-jalan terus foto iya Om oke siap kamera action ayang aku pengen foto sama snowman dong ini tangannya kenapa snowman nya nak ayo halo bye kalo bisa ngomong lo sepidaman truden lihat dong tangan aku nah gitu deh kok tangan kok tangan kamu bisa begitu sih bisa lemes banget aku boleh nggak foto sama kamu boleh melihat ada fotografer yang sedang Oh sorry Oh saya mau ke Taman Mini ya ah turis-turis foto-foto Oh fotonya Indonesia nih Indonesia mengenali Ayu tapi ternyata Wendy tidak mau foto Ayu karena dia penyanyi dangdut ya 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 Oke little bit oke tahan kudingin ya kan musim dingin snowman-nya keangetan terasa anget ya suka-suka anget-anget ya nggak pipis kalian eh foto-foto ayo 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 saya kita foto eh kamu nggak dingin lagi eh masih tahan Oh masih tahan ah ah sakit lagi terima kasih terima kasih terima kasih